Siapa sangka anak-anak muda ini masih duduk di bangku perguruan tinggi tapi ide-idenya visioner di bidang perdagangan ikan segar. Bergabung di program Kampus Merdeka, Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mereka mengikuti program turunan bernama Bangkit Akademi. Di Akademi itu, aplikasi rintisan yang memiliki fitur pendeteksi tingkat kesegaran ikan ini menjadi salah satu dari 15 tim terbaik yang memenangkan pendanaan dari Ditjendik Tiristek dan juga Google, Gotoh dan Trafiloka. Fisku memiliki fitur unggulan yang dapat memindai tingkat kesegaran ikan. Sampai saat ini, ikan yang dapat dipindai menggunakan database sementara baru tiga jenis, bandeng, kembung, dan tongkol. Fitur ini sejatinya merupakan daya tarik tampilan sebelum pengguna bisa memanfaatkan aplikasi lainnya, seperti transaksi jual beli ikan segar antara nelayan dan konsumen. Fisku masih membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan sejak Maret ini untuk menyempurnakan aplikasinya. Tim inti dari teknologi di aplikasi kita itu dari tiga tim itu, mas. Jadi machine learning itu ngebikin model-model, misalnya kayak bikin deteksi kesegaran, terus habis itu bikin prediksi tangkapan, terus prediksi penjualan, terus habis itu mungkin bikin dashboard kira-kira membantu nelayan untuk memperkirakan tangkapan mereka dan segala macam. Terus habis itu ada cloud computing juga mereka yang mengatur database kita gitu. Tim Fisku mendapatkan pendanaan dari program Bangkit Akademi sebesar 10 ribu dolar. Google, melalui produk marketing manajernya yang dihubungi CNN Indonesia membenarkan, pendanaan 140 juta rupiah atau 10 ribu dolar merupakan hasil kolaborasi dengan Ditjen Diktiristek. Namun untuk lolos dalam tahap kompetisi, tim Fisku harus memenuhi tujuh kriteria penilaian. Ada tujuh penilaian utama, relevansi antara tema dan ide. Tepat nggak teknik yang digunakan dalam pengembangan aplikasinya? Ketiga, prospek masa depannya gimana? Keempat, kesempatan untuk lokal deployment kayak apa? Terus kemudian kita lihat juga nih GTM atau go-to-market sustainability-nya kayak apa. Relevansi dengan industri dan juga gimana mereka ketika mempresentasikan proyeknya mereka ini di depan para industri leader. Bagi konsumen yang memanfaatkan aplikasi Fisku, kehadiran fitur pendeteksi kesegaran ikan ini akan memudahkan transaksi jual-beli. Sebaliknya bagi nelayan, dengan aplikasi ini mereka bisa memprediksi seberapa besar perputaran pendapatan dari hasil tangkapan yang dijual langsung kepada konsumen. Untuk sementara ini bagus kita karena memang kita jual baru, kayaknya sih bagus loh untuk masyarakat nelayan. Jadi untuk penjualan kita juga cukup bagus, nanti penambahan harga ikan mungkin nanti lebih bagus. Meskipun Fisku masih dalam tahap pengembangan, rencana bisnis ke depan sudah terpola dan menyasar skala yang lebih luas. Pasar yang saat ini masih seputaran horeka atau hotel, restoran, dan kafe. Dalam beberapa bulan ke depan Fisku akan memperbesar skema bisnisnya menjadi bisnis ke bisnis. Pengembangan terdekat itu kami akan langsung menjalankan traction yang pertama itu targetnya akhir bulan ini. Itu sudah ada jual-beli yang pasti seperti itu. Terus untuk pengembangan selanjutnya itu kami akan mengembangkan model bisnis kami yang awalnya B2C menjadi B2B. Selain memperbesar skala pasar, Fisku tak lupa mengedukasi nelayan untuk melek teknologi. Fisku berpendapat, masih terdapatnya nelayan yang buta huruf dan belum melek literasi. Menjadi tantangan sekumpulan anak muda dari berbagai perguruan tinggi ini untuk terus mengabdi kepada masyarakat, terutama di sektor perikanan.